Kawanan perampok spesialis bongkar swalayan antar provinsi berkeliaran di kota Pekanbaru, Riau. Pelaku berhasil menggasak barang di dua lokasi dengan kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Aksi perampokan spesialis bongkar swalayan antar provinsi di jalan Soekarno-Hatta, Pekanbaru, Riau, terekam kamera pengawas. Dalam kurun waktu tiga bulan terakhir, kawanan perampok ini setidaknya sudah dua kali beraksi yang akibatkan korban mengalami kerugian mencapai puluhan juta rupiah. Melalui rekaman CCTV, polisi berhasil mengidentifikasi lima orang pelaku perampok antar provinsi tersebut. Pelaku terpantau baru beraksi di kota Medan. Akhirnya diamankan saat memasuki tol Pekanbaru, Kamis malam. Polisi mengamankan tiga orang tersangka, yakni Supriyadi, Ritsu, dan Depi Saputra. Sementara, dua rekan pelaku lainnya, Darmawai dan Daud Motondang, masuk daftar pencarian orang. Saat penangkapan, sang supir, Supriyadi berupaya melarikan diri. Polisi pun terpaksa melepaskan tembakan peringkatan. Modus para pelaku ini, mengincar sualayan yang tutup di malam hari. Uang yang diperoleh, mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan membeli narkoba. Karena sasaran dari mereka ini adalah mini-market-mini-market yang tutup di kota Pekanbaru. Untuk pemain tersebut, di mana para tersangka ini merupakan para pemain dari Provinsi Sumatera Selatan. Di mana TKP yang berhasil kami interrogasi kepada mereka, yaitu ada di Provinsi Riau dan juga ada di Provinsi Sumatera Utara. Guna pemeriksaan lebih lanjut. Ketiga tersangka saat ini diamankan di Polresta Pekanbaru. Para tersangka dijerat pasal tentang pencurian dengan ancaman hukuman lima tahun penjara. Oki Sulistio melaporkan untuk NET. Sampai jumpa di video selanjutnya.